Hai saizinnya jadi ini saizin nah itu indikasi 1 ya kita tandain lagi ini nomor 2 ya kita tandain lagi ini kita tandain ini nah jadi di bagnya kita akan ada 1,2,3 selamat menonton guys ini lanjutan video sebelumnya ya check it out selamat menonton oke teman-teman kembali ke berikutnya siapa temannya ada motion ada display ada recording sekarang motion dulu kita edit ya apa yang ada di motion ini kita perhatikan satu persatu ya di sini ada area ya area nya kita punya test space itu 300mm panjang ya kita mulai dari Gero ya dari Gero end nya 300mm step nya 1 step nya dari Gero offset nya ya offset ini ini yang teman-teman bisa lihat di sini ya offset nya itu dari edge nya itu ya di pinggir ya endek offset nya itu kita punya probe ya dari depan probe ke tengah-tengah welding itu endek ya deck offset yang orientation 90 itu ada 90 derajat ya ada 270 sama 27 ada 90 dan 270 derajat ya itu orientation nya ya sekarang kita ambil yang 90 setelah itu kita ok ya berikutnya display ya kita edit juga display ini untuk tampilan layar di laptop atau di alat kita ya kita bisa pilih sesuai selera dan keinginan masing-masing ya di sini banyak pilihan ya jadi kita bisa ditambah juga oke ya setelah kita pilih kita pilih ini aja sudah oke ya dan berikutnya recording ya recording kita edit juga apa yang ada di recording itu itu data data name nya yang kita tadi kita taruh ya sawal 15mm single fee test ya report nya ini ini bisa semua diisi ya lokasinya bisa job referensinya segala macam bisa kita name report nya tanggal kita oke kan nah ini maka dia akan muncul misalnya kita tulis sawal asri ya ya sekarang ya sekarang belajar di belakang ya ya sekarang belajar sampai puas kita yakin akan bisa baru orang lagi disana dan macam-macam kita bisa ditulis ya setelah kita edit semua kita oke kan sekarang tinggal inspection ya equipment setting jadi jadi kita save as dulu ya jadi kita harus save dulu biar ini gak hilang ya kita namainnya tcd complete tcd nanti suatu saat dia hilang maka data kita masih ada di sini bisa kita panggil ulang kita save as berikutnya tcd tuh teman-teman sudah ada layarnya seperti saya bilang tadi kita akan coba di test space ini ya yang kita punya ya oke teman-teman kita coba scan ya setelah kita set up kita coba scan pastikan dari jirohnya teman-teman ya jirohnya ada di pinggir dari nol start mongongong sehingga kita 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 ditukar kita ditukar Karena terkait dengan kata Rasulullah Rasulullah SAW, mendapat kita itu untuk membersihkan dan berdua kandung. Kemudian tokohnya ilmah sakit, juga makanan dari orang miskin, yang memberi makanan orang miskin. Ketika kita tidak memperhatikan sitra, disayangkan, kita tidak memperhatikan sitra. Oke, 300 mm. Sudah selesai. Sip, analisis ya. Kita ngapain dulu. Data. Data 1 ya. Setelah itu diokekan. Sipping inspection ya. Nah, seperti itu teman-teman. Setelah setelah kita scan. Jadi disitu tampak ya. Ada indikasi 3 ya. Ini 1 ya teman-teman. Ini 1 ya. Diperkirakan ini ya. Ini 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3 ya. Nah, itulah teman-teman. Bagaimana analisisnya? Kita coba analisis ya. Kita taruh angle-nya ke sini ya. Kemudian kita coba analisis. Sipping. Sizing ya. Jadi ini sizing. Nah, itu indikasi 1 ya. Nomor 2. Nomor 2. Kita tandain lagi, ini nomor dua ya Kasih nomor dua Tiga nya ke bawah Ini ya, kita ambil lagi ini, kita tandain ini Jadi di bag nya diperkirakan ada satu, dua, tiga Itu analisis secara cepat ya Tapi nanti untuk akuratnya teman-teman bisa cari sendiri dan interpretasi sendiri ya Itu secara cepatnya begitu yang saya tahu tadi Nah itulah teman-teman, mungkin itu saja ya Akhir dari kalibrasi statik GECO M2M ya Untuk saya hari ini ya Banyak kesalahan dan kekurangan dari saya Saya mohon maaf Itu saja ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih